Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyana Herlambang Di video kali ini saya akan membahas event terbaru dari aplikasi SKY ya Nah disini bisa kita lihat untuk eventnya Dari tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret 2024 Nah ketika suatu aplikasi sudah mengadakan event-event seperti ini Kemungkinan umur aplikasi tersebut sudah tidak akan lama lagi teman-teman Nah tergantung ya ketika member SKY ini Itu semuanya mengikuti event ini Nah kemungkinan umurnya itu semakin lama teman-teman Tapi ketika cuma sedikit yang mengikuti event ini Maka siap-siaplah aplikasinya sebentar lagi akan scam ya Nah bisa kita baca disini Sistem SKY akan mengaktifkan mode undian keberuntungan Otomatis selama Anda mengundang pekerja magang Untuk menjadi karyawan tetap selama periode undangan keberuntungan Anda secara otomatis akan mendapatkan kesempatan undian keberuntungan Nah disini Ketika magang bawahan Anda berhasil ditingkatkan Anda dapat mengklik lotre satu kali Nah disini bisa kita baca ada contohnya ya Undang bawaan level A menjadi P1 Dan hadiah aktifasi adalah Rp12.000 Jika Anda mengundang bawahan level A untuk menjadi P2 Hadiah aktifitas Rp48.000 Kemudian menjadi P3 Rp168.000 Nah semakin besar tingkatan levelnya Semakin besar nanti pendapatan yang akan kita dapatkan Jadi tujuan dari adanya event-event seperti ini Hanya untuk menyuruh orang deposit ke dalam aplikasi ini Dengan tujuan agar perputaran uangnya semakin lancar teman-teman Nah bisa kita lihat lagi ya teman-teman Disini ada posisi SKY dan gaji bulanan tetap ya Disini ada pemimpin tim tingkat 20A Ada konsultan magang, konsultan resmi dan lain sebagainya Kemudian ada juga posisi pekerjaan Administrator tim, sekretaris pribadi, manajer kantor Nah ini sangat tidak masuk akal ya teman-teman Masa aplikasi seperti ini punya jabatan-jabatan seperti ini Nah ini orang yang nganggur pasti percaya ya Dengan aplikasi-aplikasi seperti ini Khususnya orang yang malas kerja Namun ingin mendapatkan uang dengan cepat ya Nah kemudian saya akan coba masuk ke dalam aplikasinya Disini saya sudah mencoba mendaptar di aplikasi SKY Kita lihat ya untuk undiannya itu ada di mana Nah ini ya undiannya Oke disini yang paling terbesar itu ada Berapa ini ya 1.200.000 ya Oh ada 5 juta teman-teman Oh ada lagi 12 juta Paling terbesar itu 12 juta ya untuk lotre ini Yang mana untuk kita memutar lotre ini Kita harus mengundang orang terlebih dahulu Nah kemudian untuk mendapatkan uang dari aplikasi SKY ini Yaitu dengan cara kita menonton video trailer film Nah disini saya akan bongkar ya teman-teman Bisa kita lihat ini ada tabel pendapatan dari aplikasi SKY ini ya Nah disini ada yang gratisan yaitu yang magang Ini jumlah tugas 5 Harga satuannya 2.200 Jadi per hari kita akan mendapatkan 11.000 rupiah Kemudian kita harus deposit lagi ya Disini ada P1 sampai dengan P8 Modal yang paling terkecil ada 300.000 rupiah Disini jumlah penugasannya 5 Harga satuan petugasnya 2.200 Jadi penghasilan harian kita 11.000 Pendapatan bulanannya 330.000 Yang artinya dalam 1 bulan kita sudah beli modal Bahkan sudah mendapatkan keuntungan teman-teman Mari kita pakai logika kita Nah seandainya memang benaran ada orang yang beriklan di dalam aplikasi SKY ini ya Berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan tersebut Kita anggap saja satu video trailer itu 1 dolar ya Nah itu sudah sangat mahal ya teman-teman Kita anggap saja memang benaran ada 1 dolar Atau kalau dirupiakan setara dengan 15.000 rupiah Nah kita lihat disini di tabel pendapatan ini Kita lihat ya untuk dari P1 sampai dengan P4 itu masih masuk akal ya Yang mana satuan tugasnya 2.200 sampai dengan 10.500 Tapi kenapa kalau kita upgrade ke P5 sampai dengan P8 Per satu tugasnya kita akan dibayar 24.800 Sedangkan yang dibayar oleh pengiklan tadi cuma 15.000 teman-teman Nah sisanya dibayar dari mana kita tidak tahu ya Nah kemudian coba kalian pakai logika lagi ya Kenapa sih kalian deposit di dalam aplikasi ini Kalau memang benaran ada orang beriklan Maka uang tersebutlah yang nantinya akan dibayarkan kepada kalian Dan kalian tidak perlu deposit Kemudian coba pakai logika kalian juga ya Uang yang kalian depositkan itu digunakan perusahaan buat apa Nah kalian tidak tahu ya Fakta sebenarnya tidak ada orang beriklan di aplikasi SKY ini Jadi perkuntaran uangnya hanya dari member ke member saja ya Nah jadi yang dibayarkan kepada kalian semua Itu uang dari deposit orang membeli P1 sampai dengan P8 ini teman-teman Nah nanti akan diuntungkan yaitu member-member lama Yang akan dirugikan yaitu member-member baru Kapan itu terjadi nanti ya kalau aplikasinya sudah scam Kalau sekarang mungkin semua masih menikmati hasil dari aplikasi SKY ini teman-teman Kemudian kita bisa pakai logika lagi ya teman-teman Nah sekarang itu lagi boomingnya film Avatar ya Nah kalau seandainya aplikasi SKY ini memang benaran aplikasi pengiklan Video trailer film sebelum masuk ke bioskop Nah seharusnya film-film seperti Avatar tersebut itu akan muncul disini ya teman-teman Trailernya namun bisa kita lihat tidak ada ya Disini hanya film-film lama saja yang muncul teman-teman Nah kemudian saya akan coba selesaikan satu tugas ya Kita coba film yang ini Nah selanjutnya kita bisa tonton kurang lebih 15 detik ya Ketika sudah selesai maka nanti kita mendapatkan 2200 teman-teman Nah disini sudah selesai ya Kita klik saja kirim tugas sudah selesai Oke disini sudah sukses Nah kemudian kita bisa lihat ya di menu tugas ini Nah ini sedang ditinjau ya teman-teman Nanti kalau sudah selesai Maka nanti selalu kita akan bertambah menjadi 2000 rupiah Nah sangat mudah sekali ya mendapatkan uang dari aplikasi SKY ini Dan itu adalah aplikasi penipuan Oke disini sudah selesai yang kita tonton tadi ya Nah disini selesai sudah bertambah menjadi 2200 Kemudian yang menyakinkan orang-orang untuk bergabung ke dalam aplikasi ini Selain aplikasi ini itu membayar Ada lagi kantor ya teman-teman Nah kemudian kegiatan-kegiatan sosial Bisa kita cari di Youtube ya Nah ini ada video peresmian kantor Nah aplikasi skema ponzi seperti ini Tidak heran ya kalau sudah mempunyai kantor-kantor seperti ini teman-teman Karena saran untuk mendirikan kantor cuma NIB ya Dan NIB tersebut bisa kita daftar secara online Nah jadi jangan heran ya ketika suatu aplikasi sudah mempunyai kantor Tidak menjamin aplikasi tersebut aman untuk kita investasikan Kita anggap saja contoh aplikasi yang barusan skem ya Yaitu ada aplikasi BBH Nah aplikasi BBH ini dulunya juga mempunyai kantor ya Nah seperti ini kantor-kantor cabangnya Namun sekarang aplikasinya sudah skem ya Dan sudah banyak sekali korban dari aplikasi BBH ini Kalian bisa cari saja ya korban dari aplikasi BBH ini Itu banyak sekali teman-teman Dan itu sama seperti SKY ini Nanti kalau sudah skem Maka akan banyak juga bermunculan korban-korban dari SKY ini Oke jadi itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi SKY Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton